Anak Raja Wali, jilid 80. Waktu itu Oaye Yoksu yang rupanya melihat orang yang memakai baju kuning itu tidak mengejarnya, ia pun tidak berlari lagi. Dia mementak, tahu-tahu dia telah berada di situ juga. Tua bangka rendah tidak tahu malu, mengapa kau hendak melukai golongan muda yang tidak berdaya? Orang tua berbaju kuning itu tertawa dingin. Hem, kau jangan banyak bicara, Oaye Losia, aku akan mengambil gadis ini menjadi mantuku, kata orang tua baju kuning itu. Oaye Yoksu tertawa aneh. Kau ingin mengambil gadis itu menjadi mantumu? Tanyanya kemudian dingin sekali. Ya, aneh sekali. Aneh apanya? Kapan kau telah menikah? Dan sejak kapan kau memiliki anak? Tanya Oaye Yoksu. Hem mendengus kakek baju kuning itu. Kau tidak perlu mencampuri urusanku. Jika aku tidak memiliki anak, tidak mungkin aku bermaksud untuk memiliki mantu. Tapi, ku kira engka sinting, telah sinting kata Oaye Yoksu. Sinting? Hem, kau tidak perlu banyak komentar. Urusan kita akan kita lanjutkan. Tetapi sekarang aku telah menemukan seorang calon mantu yang sangat baik, calon istri yang sangat pantas buat anakku. Oaye Yoksu tidak tertawa lagi. Dia memandang tajam sekali, lalu berkata, siapa anakmu? Itu urusanku. Urusanku juga. Karena aku pun menginginkan gadis itu, kata Oaye Yoksu. Kau? Ya, aku menginginkan juga gadis itu menyauti Oaye Yoksu dengan sikap yang tegas. Orang tua baju kuning itu tiba-tiba tertawa bergelak-gelak keras sekali. Sungguh memalukan. Rupanya semakin tua engkau jadi seorang yang metuk keranjang dan genit lagi karena sekarang engkau bermaksud hendak mengambil seorang istri. Bukan begitu maksudku kata Oaye Yoksu kemudian dengan suara yang dingin. Aku ingin mengambil gadis itu menjadi muridku. Menjadi muridmu. Benar sahut Oaye Yoksu. Aku tidak percaya. Mengapa kau tidak percaya tampaknya Oaye Yoksu tidak puas? Karena aku mencurigai kau memiliki maksud-maksud tertentu dengan gadis ini. Maksud tertentu apa? Kau pura-pura menerima gadis ini menjadi muridmu, lalu kelak engkau akan mengerjakannya. Mulutmu terlalu kotor sekali. Memang aku si kotor yang sesat, tidak perlu dibuat heran lagi menyahuti si kakek baju kuning itu. Kau Oaye Yoksu tampak jadi tidak puas dan gusar sekali. Tapi kakek tua baju kuning itu tampaknya tidak juri oleh sikapnya Oaye Yoksu. Kenapa? Kau tidak puas tanyanya dengan suara yang mengejek. Ya, aku justru hendak mengajak kau main-main seribu jurus untuk menemukan, apakah engkau memang pantas menjadi manusia yang sesumbar untuk menantang diriku. Jangan begitu lama. Seribu jurus merupakan waktu yang terlalu lama. Kukira berkata sampai di situ dia berhenti berkata dan tertawa dingin. Oaye Yoksu penasaran sekali. Kau kira apa tanyanya dengan suara yang bengis dan matanya menatap dingin. Kukira, dalam waktu hanya seratus jurus, aku dapat membuat Oaye Yoksu selanjutnya akan menyimpan pedang dan mengakui dirinya tidak pantas lagi berkeliaran di dalam rimba persilatan, karena di dalam rimba persilatan ada aku. Hem, kau terlalu congka. Tahukah engkau siapa Oaye Yoksu? Tanya Oaye Yoksu karena terlalu murka. Tentu saja aku tahu menyahuti orang tua baju kuning itu dengan suara yang dingin. Aku tahu bahwa Oaye Yoksu adalah calon pecundangku. Oaye Yoksu sudah tidak dapat menahan kemarahan hatinya. Dia merupakan tokoh sakti yang sangat dihormati di dalam rimba persilatan. Mungkin sudah tidak ada duanya lagi, karena memang dia dianggap sebagai satu-satunya tokoh dari tingkatan tua yang sakti dan masih hidup. Tapi sekarang kakek baju kuning ini berani mengeluarkan kata-kata kurang ajar seperti itu, membuat dadanya seperti juga hendak meledak. Segera, tangan kanannya dikibaskan. Tapi kakek tua itu sambil diiringi tertawa dingin telah menyingkir ke pinggir. Buk tampak sebatang pohon tembang menimbulkan suara yang berisik. Itulah disebabkan batang pohon itu kena diterjang oleh tenaga Sinkeng Oaye Yoksu. Rupanya tadi waktu dia mengibaskan tangannya walaupun Oaye Yoksu cuma mengibas dengan semelarangan saja dan seperti tidak mengerahkan tenaga dalamnya, namun sesungguhnya mengandung kekuatan Sinkeng yang luar biasa dasyatnya. Karena kakek tua berbaju kuning itu mengelak, tenaga pukulan itu menghantam batang pohon itu. Kocai yang rebah di tanah, jadi kagum melihat hebatnya tenaga dalam Oaye Yoksu. Sedangkan Kamlian Chu pun tidak kurang kagumnya. Dia sampai memandang dengan matah, terpentang lebar-lebar, mulutnya menggumam, luar biasa. Yang membuat Kocai dan Kamlian Chu heran, mereka menduga-duga, entah siapa kakek tua itu. Mereka sungguh tidak mengerti, karena mereka tidak pernah mendengar perihalnya kakek tua baju kuning itu. Jika Oaye Yoksu dan beberapa tokoh tua yang sakti lainnya di dalam rimba persilatan, memang mereka mengetahuinya dan seringkali mendengarnya. Tapi kakek tua baju kuning itu sama sekali tidak pernah mereka dengar. Karena itu mereka heran sekali, sedangkan kepandayan kakek tua itu yang memakai baju kuning tampaknya tinggi sekali. Dia tidak merasa juri terhadap Oaye Yoksu dan malah bisa menghadapi Oaye Yoksu. Dengan demikian dia bukan sembarangan. Oaye Yoksu tertawa dingin. Hem, jika memang engkau memiliki kepandayan yang berarti, mengapa engkau menghindar dan tidak menerima serangan itu ejeknya dengan suara yang dingin. Kakek tua baju kuning itu juga tertawa terkekeh dengan suara yang aneh. Sikapnya itu membuat Oaye Yoksu tambah gusar, karena dilihatnya kakek tua itu seperti meremehkannya. Sekarang kau terimalah kata Oaye Yoksu kemudian sambil bersiap hendak menghantam lagi. Tunggu dulu kata kakek tua baju kuning itu dengan suara nyaring. Oaye Yoksu menunda gerakan tangannya, dia batal buat menyerangnya. Apa yang ingin kau katakan? Atau memang kau hendak menyatakan bahwa engkau juri dan ingin menyudahi urusan dengan begitu saja ejek, Oaye Yoksu? Oh, tentu saja tidak menyahuti kakek tua baju kuning itu, tentu saja bukan begitu. Tapi aku memiliki urusan yang jauh lebih penting, aku harus mengurus soal memantuku ini, urusan kita bisa kita urus nanti saja. Oaye Yoksu tertawa dingin. Urusan gadis itu justru menjadi urusanku sahut Oaye Yoksu kemudian. Mana bisa kau mengatakannya bukan menjadi urusan kita? Bukankah sudah ku katakan bahwa aku bermaksud mengambilnya menjadi muridku? Wajah kakek baju kuning itu berubah tidak sedap dipandang. Jika sebelumnya dia selalu tertawa tergelak-gelak. Justru sekarang dia mengawasi Oaye Yoksu dengan sinar mati yang tajam. Oaye Yoksu, ternyata engkau hanya mengada-ada saja. Engkau hanya mencari alasan untuk menimbulkan urusan dengan ku suaranya terdengar menyeramkan sekali. Dia telah berkata dengan sikap yang memperlihatkan kegusaran. Oaye Yoksu tidak mempedulikan sikap si kakek baju kuning yang gusar seperti itu, dia tertawa dingin, tawar sekali sikapnya. Hem, biarpun tanpa adanya urusan gadis itu, tetap saja engkau harus berurusan denganku. Kakek berbaju kuning itu memandang Oaye Yoksu dengan sinar mati dingin, kemudian katanya, Baiklah, mari kita bereskan dulu urusan kita, baru nanti aku menyelesaikan urusan mantuku itu. Oaye Yoksu juga bersiap-siap, di mana kakek tua baju kuning itu telah melangkah menghampiri ke dekatnya. Ko Tai dan Kam Lian Chu jadi berdebar hati mereka, menyaksikan dua orang tokoh tua yang sakti itu akan mengadu kepandaian. Walaupun Ko Tai dan Kam Lian Chu tidak mengetahui siapa adanya kakek tua baju kuning itu, tapi mereka yakin bahwa kakek tua itu adalah seorang yang memiliki kepandaian dan kesaktian yang luar biasa yang tidak berada di sebelah bawah kepandaian Oaye Yoksu. Karena itu, niscaya itulah merupakan suatu pertempuran yang seru sekali dan jarang terjadi. Oaye Yoksu dengan suara tawar telah bertanya, dengan care bagaimana kita mengadu kepandaian. Terserah padamu menyahuti kakek tua baju kuning itu dengan suara yang dingin. Oaye Yoksu mendengus, dia bilang, Baiklah, kita bertanding mempergunakan ilmu im dulu. Kakek tua itu tampak ragu-ragu. Mengadu ilmu im atau ilmu lunak merupakan kepandaian yang sempurna sekali dari Oaye Yoksu. Dia mengetahui Xin Kang Oaye Yoksu hampir mencapai pada tingkat yang paling sempurna. Walaupun dia memiliki kepandaian tinggi. Dia tidak jari pada Oaye Yoksu, akan tetapi, jika memang hanya bertanding dengan mempergunakan ilmu tertentu, itulah yang akan membuat dia menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Lain jika mereka bertempur dengan mempergunakan ilmu yang mana saja, bertempur secara umum terbuka. Dia yakin masih bisa menghadapi Oaye Yoksu. Jika memang harus mempergunakan ilmu im, yaitu tenaga lunak, di mana mengandalkan kemahiran Xin Kang, berarti kakek tua berbaju kuning itu menghadapi kesukaran yang tidak kecil. Dia yakin pula, bahwa Xin Kangnya tentu berada di bawah dari Xin Kang Oaye Yoksu. Cuma saja untuk menolaknya ia pun malu, maka ia mengangguk. Baik ia menerima tantangan tersebut, dan ia telah berkata lagi kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, apakah kita mulai sekarang saja? Oaye Yoksu tersenyum tawar, dan katanya, jika memang demikian, kita membiarkan golongan muda itu menyaksikan dan mereka sebagai saksi? Kakek tua berbaju kuning itu mengangguk. Ya, bukankah memang kau bermaksud mengambilnya sebagai murid, dan aku pun bermaksud mengambilnya sebagai mantuku? Apa, salahnya membiarkan dan menyaksikan semua ini? Oaye Yoksu memandang dengan muka dingin kepada kakek berbaju kuning itu, kemudian katanya, Baiklah, mari kita mulai lalu Oaye Yoksu duduk bersilah di tanah, dia memejamkan matanya. Kakek berbaju kuning itu pun telah duduk bersimpuh di hadapan Oaye Yoksu. Koh Tai dan Kam Lian Chu tidak mengerti, entah apa yang hendak dilakukan kedua tokoh sakti itu dengan perbuatan mereka, karena dari itu, mereka bermaksud untuk menyaksikannya, dengan apa yang disebut bertempur dengan memergunakan kerim tersebut. Oaye Yoksu pertama-tama telah menggoreskan jari telunjuknya pada tanah, sehingga di tanah tergores lukisan bulat melingkar, seperti juga sebuah bola, dan lingkaran itu cukup besar, mungkin setengah tombak. Sedangkan kakek tua berbaju kuning itu telah menunduk dan dia memperhatikan lingkaran itu. Dia mengawasi sekian lama, sampai akhirnya dia pun mengulurkan tangan kanannya, menggoresnya juga. Dia menggores melukis bukan lingkaran, tapi empat persegi, dan juga dia berhasil untuk menggores sama kuatnya, dengan jari telunjuknya. Di kala itu dia pun telah berusaha untuk menggores dalam bentuk empat persegi yang lebih lebar dari luasnya lingkaran yang dilukis oleh Oaye Yoksu. Oaye Yoksu mengawasi lukisan empat persegi tersebut, tapi kemudian tertawa dingin. Hemp dan tangan kanannya telah bergerak dengan cepat sekali, di mana tau-tau jari telunjuknya itu telah melukis lagi setangkai bunga Bwee Hoa. Kakek baju kuning diam beberapa saat. Tampaknya dia tengah berpikir keras sambil mengawasi bunga Bwee Hoa yang terlukis di atas tanah. Itulah kera melukis yang sangat pandai sekali, karena waktu Oaye Yoksu menggerakkan jari tangannya, dia cuma menggerakannya perlahan, tapi jarinya bergerak begitu lincah tau-tau telah melukis selesai satu kuntum bunga Bwee Hoa, dengan hanya satu kali jalan lukisan atau coretan jari tangannya. Setelah mengawasi sekian lama, tampak kakek baju kuning itu menggerakkan jari telunjuknya, dia melukis lagi sekuntum bunga, tapi bunga teratai. Demikianlah, kedua jago tua yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya tengah mengadu ilmu dengan care yang aneh seperti itu. Seperti juga tengah mengadu ilmu melukis saja layaknya, membuat Kotai dan Kamlian Chu jadi haran. Sedangkan Kamlian Chu telah berkata dengan suara yang nyaring, kalian tidak akan menang dengan mengadu ilmu seperti itu. Oaye Yoksu dan kakek berbaju kuning sama sekali tidak mempedulikan teriakan si gadis. Malah tampaknya mereka berdua semakin mencurahkan perhatian mereka buat lebih tekun mengamati gambar-gambar yang dilukis lawan mereka. Bebaskan aku dari totokanmu teriak Kamlian Chu lagi dengan suara nyaring. Tapi teriakannya itu tidak dipedulikan oleh kedua orang yang tengah mengadu ilmu itu. Memang tampaknya Oaye Yoksu dengan kakek baju kuning itu tengah mengadu ilmu yang tidak ada artinya, seperti tengah berlomba melukis saja. Namun sebenarnya, care mengadu ilmu seperti itu merupakan care bertanding kelas tinggi, di mana masing-masing menimbulkan jurus demi jurus, untuk dapat menindih jurus yang lawan berikan. Memang semuanya merupakan dalam bentuk lukisan. Tapi di waktu itu, lukisan itu memiliki arti seperti juga merupakan gerakan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan jika tengah bertempur. Seperti pertama kali Oaye Yoksu melukis lingkaran, ia memperlihatkan dalam lukisannya itu, bahwa ia akan bergerak dengan lincah untuk mengelilingi si kakek baju kuning itu, sehingga dia tidak dapat menghadapi Oaye Yoksu yang bergerak mengelilinginya. Justru kakek baju kuning itu telah melukis empat persegi. Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa ia akan menghadapi Oaye Yoksu dengan langkah empat penjuru, dan memang ia berhasil memecahkan care pengepungan Oaye Yoksu. Demikian juga dengan menggambar bunga, setiap garis lukisan itu merupakan gerakan dari ilmu silat mereka, karenanya mereka telah memperlihatkan kehebatan ilmu masing-masing. Itulah pertandingan tingkat tinggi. Tapi bagi yang tidak mengerti, menganggap itulah semacam lomba gambar belaka. Satu harian hampir si kakek baju kuning itu dan Oaye Yoksu tenggelam dalam ketekunan mengeluarkan kepandaian masing-masing, melupakan kamlian cu dan kotai. Waktu itu tampak kim gau atau kera berbulu emas telah muncul lagi. Ia mengeluarkan suara pekehkan yang aneh. Kakek baju kuning telah menoleh dan tangan kanannya digerakan perlahan, memberi isyarat. Kera itu rupanya kera peliharaan kakek baju kuning, karena patuh sekali, setelah ia diberi isyarat tersebut, ia segera duduk bersimpuh di dekat kakek baju kuning. Oaye Yoksu melirik kepada kera bulu kuning itu, ia pun segera menggumam, hemmem, menjijikan. Tidak perlu kau menghina Goujiye, karena walaupun bagaimana belum tentu engkau lebih baik dan lebih cakap darinya kata kakek baju kuning itu, tidak senang. Oaye Yoksu tidak melayani perkataan si kakek baju kuning, dia telah mengawasi lukisan seekor kura-kura yang digambar oleh kakek tua itu. Kemudian tangannya bergerak. Dia menggambar seekor menjangan. Begitulah, kedua jagot tua ini masih terus tenggelam dalam pertarungan lewat gambar. Perlahan-lahan totokan pada diri Kamlian Chu telah terbuka sehingga si gadis jadi girang. Dengan mengeluarkan seruan nyaring, dia melompat berdiri menyambar pedangnya. Baru saja si gadis bisa mencekal pedangnya, waktu itu kakek baju kuning telah menggerakkan tangan kanannya, berkesiuran angin yang dingin dan tajam sekali. Dan Kamlian Chu terjungkal lagi, rubuh terguling tidak bisa bergerak, karena tertotok lagi. Bukan main mendelunya Kamlian Chu, tapi benar-benar si gadis tidak berdaya. Aku tidak bermusuhan denganmu, mengapa mempersulit diriku teriak Kamlian Chu penasaran. Kakek baju kuning itu mendengus, katanya, jangan marah, kau adalah calon mantuku, kau harus dengar kata-kata dan baik-baik menurut kata-kataku. Dan kakek baju kuning itu tidak mempedulikan Kamlian Chu lagi, karena dia tengah tekun memperhatikan gambar yang dilukis Oaye Yoksu. Ternyata waktu itu Oaye Yoksu melukiskan garis-garis patkwa, segi delapan. Si kakek baju kuning menyoreng sekian lama memperhatikan, tetap saja dia tidak berhasil mencari jalan untuk memecahkan jurus itu. Dia tidak bisa melukiskan sebuah gambar lainnya. Oaye Yoksu tertawa dingin. Kau menyerah tanyanya. Mendengar ejekan itu, bukan main gusarnya si kakek berbaju kuning. Dia penasaran sekali. Hem dia mendengus. Jangan tergesa dulu, belum tentu aku tidak bisa memecahkan jurusmu ini. Oaye Yoksu tertawa-tawar. Dia memang ahli sekali dalam hal ilmu patkwa. Pulaunya saja Tsuhoatu, telah diaturnya menurut susunan patkwa. Karena itu, tidak mengherankan jika kali ini Oaye Yoksu telah mengeluarkan ilmu patkwanya itu, dan membuat kakek baju kuning jadi pusing sendirinya. Di waktu itu, si kakek baju kuning itu rupanya jadi semakin tidak sabar, karena dia belum juga berhasil untuk mencari jurus yang bisa memecahkan jurus yang dipergunakan Oaye Yoksu. Akhirnya, karena ia berulang kali tidak berhasil untuk mencarikan jurus yang tepat, dia jadi gusar. Tau-tau tangan kanannya menghantam. Kita mengadu secara yang saja teriaknya. Telapak tangannya itu mengandung kekuatan Sinkeng yang dahsyat sekali. Oaye Yoksu mengerutkan alisnya. Dia tidak ayal mengangkat tangan kanannya juga buat membendung tenaga serangan kakek baju kuning itu. Tenaga mereka saling bentur satu dengan yang lainnya. Nyaring sekali terjadinya benturan tenaga si kakek baju kuning dengan tenaga Oaye Yoksu. Namun keduanya tetap duduk di tempatnya, masih saling berhadapan. Hanya tenaga dalam yang mereka kerahkan itu merupakan Sinkeng yang kuat sekali. Saling mendorong, saling menghisap dan menerjang dahsyat sekali. Tampak Oaye Yoksu mendongkol bukan main, karena seperti yang telah dijanjikan mereka tadi, bahwa mereka akan mengadu ilmu secara im bukan dengan Ker Yang. Akan tetapi, kakek baju kuning itu, setelah tidak berhasil memecahkan jurus Pat Kua yang digambarkannya itu, ia telah menyerangnya dengan Ker seperti membokong. Untung saja Oaye Yoksu memang memiliki Sinkeng yang luar biasa kuatnya. Dengan demikian ia telah berhasil menyalurkan dengan cepat sekali pada tangannya dan menangkis. Tenaga serangan dari kakek baju kuning itu memang sangat kuat, namun disanggap oleh tangkisan yang sama kuatnya dari Oaye Yoksu membuatnya dia tidak memperoleh hasil sama sekali. Di waktu itu tampak Oaye Yoksu memandang tajam sekali kepada kakek baju kuning tersebut. Tampaknya kakek baju kuning ini tengah memutar otak untuk mencari jalan, guna dapat merubuhkan Oaye Yoksu dengan segera. Sedangkan Oaye Yoksu pun tengah mengempos semangatnya. Ia telah berusaha untuk dapat menyerang juga dengan tenaga yang bergelombang jauh lebih kuat. Namun memang pada dasarnya kakek baju kuning itu memiliki tenaga dalam yang hampir setingkat dengannya, membuat mereka seperti juga hanya duduk saling berhadapan dan juga telah saling menempelkan tangan belaka. Tidak terlihat salah seorang di antara mereka yang terdorong atau yang tertarik oleh kekuatan tenaga dalam lawan. Beberapa kali kakek baju kuning itu berusaha untuk menambah tenaganya. Tapi usahanya selalu gagal. Kerabulu kuning rupanya melihat kakek baju kuning mengalami kesulitan buat merubuhkan Oaye Yoksu, jadi tidak sabar. Dengan mengeluarkan suara aneh, kerabulu kuning itu melompat gesit sekali. Tubuhnya melesat akan mencakar muka Oaye Yoksu. Harus dimengerti, jika seseorang tengah menghadapi pertandingan tingkat tinggi, dan telah mengeluarkan seluruh tenaga sinkangnya, maka ia tidak boleh terpecahkan perhatiannya. Begitu buyar perhatiannya, tenaga dalamnya akan kacau dan berarti tidak akan mengalami luka di dalam yang berat. Belum lagi jika memang tenaga serangan dari lawannya menghantam lebih kuat lagi, niscaya orang yang terbuyarkan perhatiannya akan menemui ajalnya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh kerabulu kuning itu merupakan hal yang sangat membahayakan sekali jiwa Oaye Yoksu. Sebab kalau sampai perhatian Oaye Yoksu pecah, berarti tidak akan menerima bencana yang tidak kecil buat dirinya. Namun kakek baju kuning itu sendiri ketika melihat kerabulu kuning itu menerjang akan mencakar muka Oaye Yoksu, dia jadi kaget bukan main. Jika sampai kera itu benar-benar menerjang maju, tentu binatang itu akan mengalami celaka. Oaye Yoksu bukanlah lawan yang ringan dan biasa, karena itu apa yang dilakukan oleh kerabulu kuning itu benar-benar merupakan perbuatan ceroboh. Namun kakek baju kuning tidak bisa mencegah atau melarangnya, karena dia tengah menerahkan sinkangnya juga, dengan begitu dia tidak bisa berseru. Sekali saja dia bersuara, maka akan buyarlah pengerahan tenaga dalamnya. Sedangkan kerabulu kuning itu telah menerjang sampai di dekat Oaye Yoksu. Tangannya juga, dengan kuku-kuku yang panjang-panjang telah diulurkan buat mencakar. Tampak Oaye Yoksu tertawa dingin. Di waktu itulah mendadak sekali, tahu-tahu kaki kiri Oaye Yoksu telah terangkat. Kerabulu kuning itu tertendang dengan keras, tubuhnya sampai terpental bergulingan di tanah, dia juga mengeluarkan suara jeritan kesakitan. Masih untung kerabulu kuning itu cuma ditendang oleh kaki Oaye Yoksu, dan tenaga tendangan Oaye Yoksu tidak sepenuhnya, karena seluruh kekuatan tenaga dalamnya berada pada kedua telapak tangannya. Maka dari itu, kerabulu kuning tidak perlu sampai menemui kematiannya. Sedangkan si kakek baju kuning, menyaksikan Oaye Yoksu mempergunakan kakinya menendang kera itu, segera juga mempergunakan kesempatan tersebut buat menerjang dengan tenaganya yang lebih kuat. Tapi Oaye Yoksu memang tetap memusatkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya. Dengan demikian dia bisa menghadapi dan menyanggah terus tenaga dorongan dari kakek tua baju kuning itu. Kocai yang menyaksikan kerabulu kuning itu ingin menyerang Oaye Yoksu, bukan main mendungkolnya. Segera dia terpikir, dasarnya seekor binatang tetap saja binatang, dan juga ia mengharapkan kerabulu kuning itu tertendang mati oleh kaki Oaye Yoksu. Namun harapan Kocai ternyata tidak terkabul. Kera itu masih merangkak bangun. Hanya saja tampaknya binatang itu jadi ketakutan dan tidak berani terlalu dekat dengan Oaye Yoksu lagi. Rupanya tendangan Oaye Yoksu yang diterimanya telah membuat dia kesakitan dan jadi jari berurusan dengan Oaye Yoksu. Kamliancu waktu itu telah mengawasi jalannya pertempuran. Dia sendiri jadi bingung mengharapkan siapakah yang menang di antara keduanya. Jika ia mengharapkan Oaye Yoksu yang menang, kakek tua majikan pulau Tsuhoatu itu memiliki perangai yang aneh sekali. Karena itu jika memang dia menang, belum tentu akan mengembirakan. Sedangkan kakek baju kuning itu pun tampaknya seorang yang aneh juga, karena dia seorang yang luar biasa, tampaknya sebagai majikan dari kerabulu kuning itu. Dan ia pun mengandung maksud untuk mengambil Kamliancu sebagai mantunya. Tentu saja jika sampai kakek baju kuning itu yang menang, Kamliancu akan menghadapi urusan yang tidak mengembirakannya. Terlebih lagi di saat itu ia tertotok dan terbah tidak berdaya di tanah tidak bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya, adalah disebabkan kakek baju kuning itu. Dan akhirnya Kamliancu cuma mengawasi saja, dia melihat rambut kakek tua berbaju kuning, yang tumbuh panjang dan telah putih semuanya itu seakan juga telah berdiri disebabkan tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Pertarungan antara kakek tua itu dengan Oaye Yoksu benar-benar merupakan pertandingan yang sangat seru sekali, karena memang tampaknya kedua orang itu bertempur dengan tidak menimbulkan suara dan keributan. Tapi itulah pertempuran yang menentukan. Sekali saja salah seorang di antara mereka memperoleh angin dan dapat mendesak lawannya, kemungkinan akan mendapat luka dalam yang parah sekali. Oaye Yoksu telah memandang kepada si kakek berbaju kuning dengan sorot metu yang sangat tajam sekali. Dia melihat bahwa kakek tua itu berulang kali berusaha mengerahkan seluruh sinkangnya, untuk menindihnya. Namun sebagai tongsia atau juga si tua yang adatnya aneh pemilik pulau Tuhoatu, dia mana mau membiarkan lawannya mendesak dirinya terus-menerus. Dia sebagai losia yang sangat terkenal sekali. Kue Echeng mantunya, Oaye Yong yang sangat terkenal itu adalah putrinya, sedangkan Kue Echeng adalah cucunya, di mana di alah cakal bakal dari Godbye Pei maka dari itu, dia tidak mau memberikan kesempatan kepada lawannya buat mendesak dirinya. Di waktu itulah majikan pulau Tuhoatu tersebut telah menghirup udara bersih, dia mengempos semangatnya, dan menyalurkan sinkangnya. Mendadak sekali terjadi perubahan. Tenaga mendorongnya bukan merupakan tenaga yang mengandung kekerasan, karena tenaga Oaye Yong Su yang tersalur keluar dari kedua telapak tangannya itu, seperti juga bergelombang. Sebentar keras, sebentar lagi menjadi lunak. Dengan demikian membuat kakek baju kuning itu jadi kaget juga karenanya. Mati-matian kakek baju kuning itu berusaha merubah kera bertempurnya. Jika tadi dia selalu mengerahkan tenaga dalamnya menyalurkan sinkangnya dengan kekerasan. Tapi sekarang justru dia mengganti caranya juga. Dia telah mendorong dan menghisap berulang kali, bergantian. Jika memang Oaye Yong Su tengah menerjang mendorong dengan kekuatan wakangnya yang dasyat, maka justru kakek tua baju kuning itu telah mempergunakan kera menyedot. Tapi jika memang Oaye Yong Su tengah menyedot, dia justru membarengi dengan mendorong. Dengan kera bertempur seperti itu, barulah dia bisa mengimbangi tenaga dalam Oaye Yong Su. Semakin lama pertempuran itu meningkat pada tingkat yang lebih menentukan, bahkan tampak dari kepala Oaye Yong Su telah mengepul asap yang tipis. Dan juga rambut dari kakek baju kuning itu telah berdiri kaku, membuktikan keduanya masing-masing telah mengerahkan tenaga dalam mereka dengan sekuatnya. Tapi pertempuran itu terus juga berlangsung. Kera bulu kuning itu rupanya sudah berkurang rasa sakitnya. Dia mengeluarkan suara aneh, melirik kepada Kam Lian Chu. Dilihatnya si gadis rebah dalam keadaan tertotok tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Satu kali lagi kera bulu kuning itu mengeluarkan suara pekek yang nyaring, dan juga segera dengan sikap gembira dia menghampiri kepada si gadis, bermaksud hendak mengganggu gadis itu. Muka Kam Lian Chu berubah pucat pias, dia jadi ketakutan bukan main, kalau saja kera bulu kuning itu mengganggunya seperti sebelumnya. Sedangkan Kotai dalam keadaan rebah tidak berdaya karena luka berat, dan Oaye Yoksu tengah menghadapi kakek tua berbaju kuning itu, berarti mereka tidak mungkin bisa menolongi dirinya dari gangguan kera bulu kuning itu. Apalagi memang dirinya sendiri tengah rebah dalam keadaan tertotok, maka dia tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun juga buat membela dirinya. Kera bulu kuning itu telah menghampiri dekat sekali dengan si gadis. Tapi kera itu berdiri tertegun di tempatnya beberapa saat, tempatnya dia ragu-ragu, dia cuma mengeluarkan suara merengek yang aneh sekali. Rupanya kera itu, yang melihat di tangan Kamlian Chu tergenggam pedang, jadi ragu-ragu. Karena dia pernah terluka lengannya oleh tikaman pedang Kamlian Chu. Maka sekarang melihat pedang tersebut, dia teringat bagaimana gadis itu pernah melukainya, membuat dia tidak berani untuk segera menghampiri lebih dekat. Setelah mengawasi sekian lama dan yakin bahwa Kamlian Chu memang tidak dapat menggerakkan tubuh maupun tangan dan kakinya, barulah dia melangkah maju mendekati lagi. Perlahan-lahan dia mengambil pedang si gadis. Kamlian Chu tidak bisa menjegahnya.